Cik, kenapa ya orang yang gak suka sama TKW itu, kok pikirannya jelek semua sih, samarin aja, terus, mungkin itu disangkut kau kan, disamain semuanya gitu, tapi tidak semua TKW seperti itu Cik. Kadang, kalau kita lagi selfie, ya mungkin bukan buah pija aja ya, mungkin untuk para TKW ataupun para semua yang bekerja di luar negeri, orang yang memandang rendah tentang TKW itu, orangnya sinis banget, maksudnya kayaknya tuh, jelek banget kan, sekolah kuat TKW. Padahal itu belum tentu semuanya benar, kayak gini, ini seperti Ijah contohnya ya, Cia. Ijah lagi cuci piring, Ijah bangun tidur, belum megang pekerjaan, karena Ijah disini santai. Cucian pun dari pagi, belum Ijah pegang, apa yang Ijah pegang? Adalah handphone, ada yang bales komen, ataupun ada buka-buka chatan dari temen, karena disini gak ada yang menuntut Ijah harus kerja obrol-obrol. Tapi gimana majikan? Terus, ada aturan, Ijah lagi ngosrek meseh, ataupun lagi cuci piring, begini, Cia, Ijah, gayanya. Kadang, kerjaan tinggal dulu, Kak Ijah pengen bikin status, gak tau itu statusnya, benar apa tidak, Ijah lagi jalan apa tidak. Ijah pake aja kacamata, begini, cekrek, udah. Nah, lanjut lagi ngosrek mesehnya, lanjut lagi cuci piringnya. Tapi yuk, pikiran orang yang tidak serupa sama kergaulan TKW, bukan kergaulan apa, kelakuan TKW, pikirannya kita tuh lupa anak, pikirannya tuh kita tuh lupa, akan kebutuhan rumah, gitu. Padahal, kita disini itu, berjuang untuk mereka, gitu. Kita itu, pengen libur aja sayang, kita itu disini, ini saya, gak tau yang lain, ini saya, kita itu disini, dalam hati padahal nangis. Sekarang, mau posting-posting nangis, mau posting-posting upload status, aku lagi merana, aku lagi sakit hati, aku lagi terjerat sangkutan, apa mereka mau bantu kita? Ya, enggak lah. Itu yang ada dalam pikiran Ijah itu, kenapa Ijah yang sebagai TKW, ya. Ahlyan Selfie menghibur diri, meskipun banyak cara lain, seperti baca sholawat, seperti ngaji, itu kan juga ada waktunya. Gak mungkin kita seharian baca sholawat, tapi baca sholawat juga dalam hati bisa. Baca Tuhan juga ada waktunya, meskipun ya wajib, emang wajib. Tapi, kenapa? Dan, bukan di negara lain saja ya, kita kesebutnya disini negara bebas. Bebas pergaulan, bebas sama sini. Nah, itu salah semua. Dan, tidak semua para TKW seperti itu. Ada aturan Ijah. Mungkin, sebagian ada yang melihat Ijah, wah si Ijah senang banget nih, jalan-jalan terus. Itu memang benar. Tetapi, ada aturannya. Tidak mungkin Ijah seharian, tiap hari jalan-jalan, lah Ijah mau kerja apa, mau makan apa, mau digaji apa, mau digaji sama siapa. Kalau tiap hari jalan-jalan, seperti yang kalian lihat, ada aturan Ijah mau beli sedotan. Ijah disuruh beli sedotan sama majikan. Oke, ada aturan Ijah lagi jalan cekrek. Ada aturan Ijah lagi jalan cekrek. Sepertinya, Ijah mah kalau tega, ada tai kucing garing juga, kayaknya di-upload deh. Dibikin status. Segitunya ya. Nah, begitu. Jadi, bukan seharian jalan-jalan, bukan seharian ngabisin uang. Lah, rugi bandar kalau begitu. Balik meriang, man. Balik gak bawa uang. Sabar.